Pemotongan hewan kurban juga digelar di sejumlah titik di Jakarta. Masjid Agung Sunda Kelapa memotong sapi milik Wakil Presiden K.H. Maruf Amin dan juga Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri. Pemotongan dan pembagian daging hewan kurban juga digelar di Masjid Al-Barka Temet, Jakarta Selatan. Masjid Agung Sunda Kelapa menerima sebanyak 31 kambing dan 13 sapi dalam memberingati Hari Raya Idul Kurban tahun ini. Dari 13 sapi, 1 sapi milik Wakil Presiden K.H. Maruf Amin sebesar 900 kg dan sapi milik Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri sebesar 600 kg. Panitia akan membagikan 4.000 bungkus daging kurban kepada masyarakat sekitar dan pihak yang sudah mengajukan proposal bekerjasama. Penyembelihan hewan kurban juga digelar di Masjid Al-Barka Temet, Jakarta Selatan. Total hewan kurban yang disembeli berjumlah 25 hewan, 4 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Kurban yang sudah disembeli akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu dan fakir miskin. Selaras dengan Hari Raya Idul Adha, Bakri Amanah juga menggelar kurban di 52 titik di 19 provinsi di Indonesia. Total hewan kurban yang disembeli Bakri Amanah sebanyak 78 ekor sapi dan 79 ekor kambing. Salah satu titik di Jakarta dilaksanakan di Wisma Bakri. Selain daging kurban yang baru disembeli, daging olahan kaleng pun juga turut disalurkan untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tim TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!